Jangan sampai kayak mamak nih sama bapak, aku bilang gitu kan. Jadi, sekolah lah kamu betul-betul, aku bilang. Supaya ke depannya, kesukses gitu kan. Semoga jadi kayak orang-orang gitu dah. Nggak, aku sedih kan. Mencari uang itu, nah dana untuk anak kuliah tuh. Kan sakit. Untuk malinau bersama wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada. Itu prorakyat. 10 bersaudara yang sudahnya sudah menikah dua orang kan. Enggak ada sudah SD. Yang paling terakhir sudah yang SMP-nya, pasti gak. Betani, ya padilah, singkong. Ada juga saya buka jualan gorengan. Jadi, istirahatnya kemarin. Karena ada buat anunya kan, jaga-jaga gitu nah. Buat gorengan tuh. Jadi, baru aku selesai kemarin tuh tanam padiku. Jadi, saya begini kan. Saya anjur sama anak-anak saya kan. Sedih juga aku. Aku bilang, sekolah kamu ya nak. Jangan sampai kayak mama nih sama bapak. Aku bilang gitu kan. Jadi, sekolah lah kamu betul-betul. Aku bilang, supaya kedepannya sukses gitu kan. Semoga jadi kayak orang-orang gitu dah. Kadang itu ya, waktu itu kan. Bayangkan aja kalau satu set baju anak sekolah itu. Kalau kita kan ada jenisnya yang kayaknya bagus. Itu kan mahal. Ya, mati-matinya itu mau 500. Satu pasang gitu kan. Tidak sama sepatunya. Pokoknya kita siap lah 1 juta lebih. Kalau kita beli banunya, pramukanya. Pokoknya mati 2 juta. Kalau kita pikirkan kan kalau beli yang bagus punya. Kadang itu dulu kan. Ada kan wajib bekas kakaknya kemarin tuh kan. Nah, itu lah aku simpan juga. Untuk yang adeknya kan. Dengar sudah aku kan ada. Ada kami dapat mau pembagian sepatu nih, Mak. Oh, aku bilang. Nah, itu memang Pak Grok. Apa nih? Program Pak Anu kemarin. Pak Bupati, aku bilang. Kemarin kan dia. Kemarin pasang itu, aku bilang apa namanya. Eh, kemarin. Kemarin memang ada di situ. Pas di gedung tuh, aku bilang. Memang ingat itu, Bang. Iya, terbukti sudah kan. Nyata dan fakta. Di depan mata kita sudah. Pokoknya aku bilang. Bagi yang punya anak-anak, aku bilang gitu kan. Jangan sudah anunya, aku bilang gitu. Apa namanya? Berputar lagi ke belakang. Hukus kita sama Pak Bupati kita, aku bilang gitu. Aku pikir anak-anak kamu tuh, aku bilang. Satu, Aldarisma. Aldarisma. Iya. Nomor... Empat ya? Tujuh. Sudah empat tahun sudah ini. Empat tahun? Iya. Lima kali sudah dimasuk rumah sakit ini. Oh, berarti sejak Aldarisma itu? Sebelum mana? Sebelum masuk kuliah. Oh, sebelum masuk kuliah. Jadi awal masuk kuliah ibu yang biaya sendiri ya? Sebelum kembali. Sampai saya kerja itu di kantor Pores itu. Masak di... Ada kan warungnya ibu Ida. Kantin ibu Ida. Nah, di Pores itu. Nah, anak saya kan kerja situ. Jadi, berdua lah kami doa situ. Aku bagian masaknya kan. Dia bagian ke depannya melayan gitu. Nah, tamu yang makan kan. Beladang masih berbuang di waktu, Pak? Untuk beladang. Beladang saya waktu itu. Jadi kalau liburnya di Anu itu kan, mulai hari Sabtu kan. Di Pores itu. Tidak ada yang makan gitu kan. Jadi, pulang lah aku tuh minggu. Nah, sore minggu aku dijemput anak. Aku lagi kerja situ. Satu juta lima ratus. Jadi, itulah pertama saya kerja di kantin itu kan. Ibu Ida itu kemarin. Pokoknya uangku itu dua malam. Bajakku simpan. Pegang. Langsung kukirim sudah sama Aldarisma. Bayar semesternya kemarin. Sempatnya aku kerja di Seminggol. Di perusahaan Pak Kilit itu. Penggilingan batus itu. Nah, kan anakku juga masak di situ. Jadi, ikutlah aku juga di situ. Kerja juga kesian. Bantu-bantu kan. Dapat itu kan. Ada uang kalau sudah gaji itu. Kirim. Sudah bayar kosannya. Kosannya kemarin itu kan. 400 lebih. Tidak aku sedih kan. Mencari uang itu. Tidak dana untuk anak kuliah tuh. Kan sakit. Dan desa sarjana sangat-sangat membantu. Iya. Syukur Alhamdulillah. Ya, ada sudah program Pak Bupati ini kan. Ada desa sarjana. Ya, syukur Alhamdulillah lah. Ada bantuan sudah kan. Untuk anak-anak. Berapa dapat? Kemarin Alta Arisma pertama denerima 15 juta awalnya kan. Terus yang akhir buat 10 nih kema ini tadi. 2023 nih. 25 juta. Aku juga kaget. Si Alta Arisma memang setahu kan. Mak banyak. Kaget aku kan. Ada juga dia. Ada sudah uang kami keluar. Berapa? Aku mau beli motor. Mau beli laptop. Ah, mana cukup uang. Mesti gitu bang. Motor aja mahal. Berapa aja tuh mahal? 25. Ah, kaget aku. Eh, syukur Alhamdulillah. Naik sudah. Bilang kuni kan. Anu juga aku ada. Sedih lah juga gitu kan. Jadi sekarang anak saya itu kan. Sudah bayar kosannya selama 6 bulan gitu. Bisa dia beli laptop. Bisa juga dia beli motor. Untuk kendaraannya pergi kuliah. Ya belilah kamu berasmu 20 kilo ya. Stokmu berapa bulan. Aku bilang sudah ini. Belilah kau telur. Aku bilang gitu. Beli lami. Jadi kalau kau ingin makan sayur yang kayak sesayurannya. Itu bisa itu. Stokmu lah. Aku bilang gitu. Temat-temat lah kau sudah. Aku bilang gitu. Syukur Alhamdulillah lah. Ya, ndaklah sudah aku juga mengirim-ngirim ini. Dia pun tidak menghubung. Biasanya itu kan. Kadang itu. Kayak seminggu. Minta kirim. Sudah itu. Kadang itu. Kucukku itu. Kupetik dari sini. Kutumbuk kan. Dia suruh tumbuk. Kukirim lewat sepit itu. Kadang kugorengkan asin tuh kan. Digami tuh. Kirim sama dia. Dalam jemput di sana pelabuhan. Ibu mengirim lauk. Iya. Iya. Masak dari sini kadang. Salam lah buat Pak Bupati kan. Saya bangga. Terima kasih. Dengan Pak Bupati. Khususnya kita ke Bupaten Malinau sini. Ya luar biasa. Saya bangga sekali. Semoga ke depannya nanti terpilih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.